tes 13 tes tes 123 Oke Halo guys lagi di channel gua hari ini hari gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul dan maci season ke-5 episode ke-4 jadi ah desor sebelumnya itu kencang antara si Bell sama si Sheer kemarin yang dimana ya good lah gitu dan kemarin sempet diganggu tuh ya sama Freya Familia yang akhirnya menjadi pertanyaan juga tuh ya seberapa disayangnya si Sheer sama Freya Familia gitu dan ya diakhiri dengan ya jelas ya akhirnya berkencan Bell langsung shock gitu luar biasa jadi kita bakal lihat lanjut karena bakal kayak gimana gitu tapi langsung saja kita menonton episode ada keempat dari dan macisi kelima Oke tempat gelong es aja 12 iya gila udah siap sekali ya sih si sahabat-sahabat sudah siap sekali nih iya masuk oh enggak gue kira masuk aja ada suara aja itu kayak sih suaranya ini Oke suara masoka soalnya jadi kayak ember aja haram ya say it ini setting apa karena rasa bersalah oh duduk di kasur apa duduk di ini tapi basah tuh gak mau-gak mau duduk di kasur ya agak jauh tapi ih sok pola sekali Bell bangke bangke oh dia tuh juga ngerti juga gitu ha-ha seperti itu harusnya si Bell udah tahu dong harusnya tapi itu kayak apa eh oh itu dia kalau kecerkai istilahnya pasti karena punya perasaan kandosibel udah tahu dong harusnya tapi kalau kan dia asing ajaknya itu salahnya bagian berasa suka atau bukan kan bahkan dia kayak terhalang sama sesuatu nih Nah itu gue penasaran tuh apakah ada doang dari itu atau tidak Oh udah pake skillnya oh dia kayak pake semacam skill itu skill apa itu oh dia tadi jadi pake skill tanpa sadar itu oke berarti dia tuh bisa kayak ngendalikan orang gitu kah oh berarti dia punya skill itu jangan bilang skill apa dia bisa ngendarin orang gitu loh skill sosimin eh kok sosimin sih sayimin damn iya nih dungeon alah lo deh dan cerimanya bener si bebe coba gimana aja yang sangat-sangat terlalu banget ikan ya hmm pokoknya dia terbang jadi sosoknya istimewa sebenarnya bagi si Belle selamat menikmati oke orang asum pergi iya asum pergi sisir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira familia enggak sih seorang yang disukai ini nah masa ditolak gitu aja ini masa itu kayak mungkin pertama kayaknya Belle akhirnya memperasaan kayak gini kali ya nah itu dia ya mana si Belle ngerti ya si Bangke ini gila besti sekali bro sekali kasih masukan ya kasih nasihat si wealth wealth bro ini selamat menikmati si Gila Ibu ini ya Ibu 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 Oke Oh udah langsung tau ya kalo ada Pesta kegilaan Cundi Ternyata dia kayak Berkepestek gelapan Cundi ternyata Pesona gelapku Oh back in karakter lagi Ya pokoknya dia bakal lagi nyari juga lah Iya mencari sir dimana Soalnya dia ngilang begitu aja kan Belum Temen-temennya ngilang begitu aja kan soalnya Dia juga Perpisahan gitu aja kan Iya ada kabur Oke Jadi kayak sisir kayak emang Perpisahan terakhir itu kan Kayaknya Dan dia mungkin Mempertaruhkan itu kepada Kencana dia sama Bell coy Tapi si Bell masih belum siap Untuk terima perasaannya sir Dan literally gambling Iya masih nyari-nyari Nah itu dia sir itu Yang atau dimana sekarang nih Iya sih Ryu Kenapa suara aja deh Dia shock eh Ryu Iya pikiran dia udah kemana-mana deh Mereka mau Gila Gila shock Kayaknya syirnya Dia bilang Gak plus malam aja Dia bilang Kemikiran terus Soalnya dia syir Oke Oke Oh udah saya tau ya disini ya Ingin aku tidak akan terwujud Masa di kiss gitu Ayo gimana Bell Oh Capa itu nyerang Oh si ini Hukni Oh Tiba-tiba ngelawan Wait what Suka sama ini Freya family aja Tiba-tiba diserang aja Oke action lagi Oke Oke Dem Iya Ada ngincer si syir That's why Oh mungkin karena itu kali ya Gambling itu kali Jadi kalau misalkan lu Ngincer si itu Dan dikasih kesempatan Satu kesempatan Setelah itu ya lu bakal Oh let's go Dia bakal ini Bakal Dibuang sama Freya family ya Ya gak sih Sepertinya ya Boleh sudah menjadi penjahat Itu dia cuy Makanya dia Literally ngegambling itu coy Dibuang kesempatan Sama si siapa Itu orangnya Tidak pening Boji Gila Emang adip Emang cicat Kayak Fokus itu Baket Gede Baci Ada Masih Bagus Ini Pertuper Sobe anima-nima yang Emang niat banget ya Gelo Itu padahal pedagang agak ini loh Tidak kenal loh Udah kayak ada Ini yang tak terlihat gitu ya Serangat tak terlihat kah Gila pada kalah semua ya Ya masa tiba-tiba kayak semua Freya family yang awalnya Kayak melindungi Sheer Sekarang malah nyerang Sheer Kan aneh Oke Maksudah nih kayaknya What the fuck Nggak ngasih tau apa-apa Nggak tau hell Oh jadi kayak Kayak gak diakuin nih ya Si kucing ini Atau mungkin kayak Yaudah lah gitu Oke Berarti bisa ada Si siri ini Kayaknya setelah Dia dibuat Satu kesempatan itu Dia literally bakal jadi Buruannya Freya family Ya Oke Itu dia Wait what Si sir megami Lawan kehendak dewi Berarti gak dikasih kesempatan lah ya Jadi lebih ke arah kayak One way to go aja gitu Gak bisa Gak bisa Oh udah megang itu Bukan si ini Sir berarti Oke Soal si batu masih ngilang sekarang ya Atau kan pada diserang kan Wad what Labang roya Jadi harus langsung terima Begitu aja Oh ini yang diopening ya Nye rambut hitam joy Nye rambut hitam joy Atau si Freya Siir sama tuh Iya nih yang Yang rambut hitam itu Kayaknya Kayaknya ingin menjahit dirimu oke Shir oh berarti dia itu putrinya si Freya ya gila di heron oh berarti bukan ngincersir coy tapi dia tuh ngera heron ini ya rambut hitam kan ini betul bukan ngincersir tapi resensi hori ini sendiri Oh bukan iya nih yang itu yang si Aduh yang ngasih surat yang waktu ngasih surat ke Bell yang nameless itu maka bisa makanan nameless kan ada bisa berganti-ganti buat emang dia bucin sama Freya lah intinya oke berarti kenapa akhirnya berarti sebab akan apa dihentiin itu karena itu bukan sir sebenarnya tapi itu bukan karena dia dibuang atau bagaimana coy sisir coy gila gila udah muncul skyro tuh sekarang dead anjing si horn itu oh dia diawasin ya sebabnya saya aman sih sebabnya gila gila di sini gila 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 kong gila 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya menghapkan segalanya itu dia dia coba game daripada ini aja sebenarnya Oke ya confesion aduh gimana bel bakal menjawab nih digantung disini gak oh ditolak yaduh ah 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 sulit ya aja ya karena si bosnya sama si Ais sih gimana Oh udah pulang nih sisir mengambil anak itu wait what wait what Freya gila lah sila mati oke ya tadi untuk episode keempat ya dari Danmachi season kelima ya tadi untuk episode keempat ya dari Danmachi season kelima jadi ya episode yang bagus sekali ya tapi ini menimbulkan pertanyaan juga gitu di gua pribadi jadi kayak gua itu malah mempertanyakan keberadaannya sir sebenarnya kan selama ini kita percaya ya bahwa sir itu memang adalah orang yang apa sangat-sangat disukai sama apa namanya sama Freya familia dan gua pikir awalnya karena mungkin dia itu adalah orang istimewanya Freya kah atau kayak gimana kah tapi kayak setelah episode ini gua malah jadi curiga bahwa sir itu memang gak ada cuy jadi sir itu adalah nama asli daripada si Horn kan tadi di flashbacknya tadi makanya namanya sir terus tiba-tiba namanya Horn nameless kan sih yang ngasih apa yang ngasih surat itu makanya semua jadi make sense bahwa kenapa Freya familia itu sangat-sangat strik sekali kepada dia eh sir ketika ada lagi kencan karena tetap sir itu kemungkinan adalah si Freya coy what the hell jadi apa selama ini yang kita lihat ketika sir kencan sama si Freya ternyata si cheer itu itu si Freya nya sendiri dan dia itu pengen bareng sama si Bell jadi setelahnya si Freya ini kan kita tahu ya bahwa dia itu sangat-sangat bucin banget sama si Bell jadi sebenernya semua jadi make sense sih maksud gua gua kan dari selama ini mempertanyakan gitu siapa sih sebenarnya sir ini kok dia bisa sangat-sangat dijaga banget gitu sama Freya familia kalau jawabannya adalah ternyata si sir ini adalah Freya yang nyamar ya masuk akal kenapa akhirnya semua Freya familia itu sangat menjaga banget sir terus kayak kenapa akhirnya yang sir yang satu lagi tuh ya yang ternyata itu adalah si Horn itu diserang karena ternyata dia itu keluar daripada rencananya dia yaitu adalah dia itu pengen ngebunuh Bell karena ya dia ngerasa bahwa ya si Bell ini menjadi penghalang nih buat si Dewinya akhirnya Dewinya kan jadi telur bucin banget ya karena kan dia sangat cinta banget sama Dewinya nih si Horn jadi dia ngasih si Bell ini jadi kayak halangan aja dia pengen ngebunuh si Bell sampai kayaknya luar daripada keinginannya si Freya kan sampai kayaknya dibunuh tuh dan dimana ternyata nama sebenernya dari si Horn ini adalah Sheer nah si Sheer ini itu udah nggak dipakai lagi namanya dan sekarang kayaknya dipakai sama Freya untuk memata-matai si Bell dan dia jadi persona lain itu makanya kenapa dia tuh mirip banget oh damn men gila makanya waktu itu kenapa akhirnya yang waktu kalau misalnya lo inget kan kan si Sheer pas Sheer sama Bell ya maksudnya si Freya sama Bell pas lagi kencan pada saat lagi ngeliat ke atas si Freya itu langsung kayak masang muka apa langsung masang muka nggak suka gitu kan yang di atas tower itu itu kayaknya adalah si Horn yang lagi nyamar terus dia nggak suka dan dia tuh nggak suka itu ngeliat ke Bell kan dan dimana yang nggak sukanya itu adalah karena ya lu udah ketemu sama Freya gitu kalian bener-bener pengen ngebunuh si Bell kan oh damn semua jadi masak akal oh my god this is really good ya kira apa ya itu jawabannya jadi ternyata Sheer itu siapa ternyata dia itu adalah Freya yang nyamar intinya karena dia pengen bareng sama Bell meskipun dia harus menjadi manusia biasa intinya itu kayak gitu tapi akhirnya meskipun semua setelah apa yang dia lakukan gitu ya setelah semua apa yang dia lakukan akhirnya apa berubah menjadi ya itu tadi tetap ditolak gitu di akhirnya maka akhirnya kayaknya kemungkinan sekarang Freya itu bakal on fire untuk merebut ya atau menikung si Bell gitu untuk merebut langsung si Bell secara pakai kekerasan jadi tadi bakal ada perang diantara Freya Familia melawan Hestia Familia dan mungkin kawan-kawannya gitu kemungkinan adalah karena ya tadi si Bell bakal direbut sama si Freya gitu gara-gara bucin intinya tapi yang jadi pertanyaan sih itu sih maksud gua berarti yang pertemuannya Freya sama Sheer yang di apa yang di menara itu atau apa tuh ya kemungkinan kayaknya itu itu gua nggak tahu sih itu itu maksudnya apa ya cuma kayak bisa jadi itu si siapa si Sheer yang bisa dibilang Sheer yang asli itu ya si Horn itu yang udah pakai udah pakai tubuhnya si Sheer kayaknya jadi dia itu bilang aku ngebejo demi cintaku meskipun itu khas pelawat ngekendak dewa dan lain-lainnya atau mungkin nggak gitu itu cuma pikiran gua doang sih itu cuma pikiran gua doang bisa jadi ada kemungkinan kedua yang di mata Tema Sheer itu memang ada ya si Sheer itu memang ada tapi dia itu apa bisa bilang udah dead terus digantikan sama si Freya jadi Freya itu udah ngebunuh si Sheer terus akhirnya si Freya akhirnya pura-pura jadi Sheer tapi kalau menurut gua itu terlalu aneh sih karena sebelumnya kan Freya family sangat menjaga banget Sheer kan terus tiba-tiba dia dibunuh sama Freya terus sekarang mereka terima aja gitu kayak maka Freya pun kayak memberikan kesempatan gitu kalau emang plot yang sebelumnya betul ya dimana Freya sama Sheer itu emang bener-bener ada si Sheer nya segera Freya kayak ini apa dia kayak sebenarnya membunuh si Sheer sebelum dia ketemu di akhir itu jadi bak akhirnya kayak mengambil perjuangan yang diambil sama Sheer supaya dia bisa bareng sama si Bell mood gue sih kayak plotnya bukan itu ya kalau plotnya itu sih menurut gua agak aneh mood gue yang paling make sense adalah ya selama ini Sheer itu adalah Freya dari kenapa dia sampai seberjuang itu kenapa dia sampai selalu mengawasi Bell ya karena emang dia suka aja dia dia masih bucin itu sama si Bell si Freya dan dia literally akhirnya apa melawan kehendak dewa itu adalah ya tadi karena dia seorang dewa kan jadi seorang dewa itu pastinya tidak akan bisa bareng sama manusia dan gak tau juga sih ya tapi ya intinya adalah dia pengen meskipun dia harus menjadi orang biasa gitu dia pengen tetep bareng sama si Bell sampai ke Sibel nolak kan ya tapi itu yang terjadi feeling gue kayaknya ya kayaknya bisa jadi si Sheer itu adalah si Freya dan Sheer yang aslinya yang pakai nama Sheer asli itu adalah si Horn tadi yang dimana Sheer sudah mati dia bilang kan kata si Freya di akhir ya di bottom river kepada si Horn si Horn udah dead gitu makanya kenapa waktu pas yang gue pertanyakan itu adalah waktu pas pertemuannya Sheer sama Freya itu yang di menaranya Freya itu kan si Freya kan ngomong bahwa kalau misalkan si Bell tahu lu siapa maka selesai ya terus apa gitu gue lupa itu maksudnya itu itu apa oh iya bener-bener jawabannya itu itu jadi bener si Sheer yang waktu ketemu di tower sama si Freya itu kan dia gak literally kan mengajuin apa kayak semacam apa sih bahasanya Gambling lah ngajuin semacam apa taruhan kepada Freya bahwa kalau misalkan gue berhasil untuk eh gue gak tau sih berarti kalau kayak gitu berarti ya enggak 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 yang selama ini Freya soalnya kan tadi si Horn kan gak tau terkait dengan apa terkait dengan emm ininya terkait dengan yang apa gantunga bukan gantunga siapa hairpinnya dia gak tau tentang hairpinnya artinya selama ini yang kecil sama Beto emang bener Freya tapi waktu pertemuan Freya sama si eh siapa sama si Sheer yang si Horn itu yang udah nyaman jadi Sheer ya itu kemungkinan adalah ya tadi dimana dia bener-bener pengen ngebunuh Bell kayaknya dia pengen ngingin cinta dan dia punya rencana sendiri lah tapi kalau misalkan lu ketahuan lu selesai maksudnya kalau misalkan lu ketahuan itu kayak ketahuan sama Bell ya bahwa lu itu bukan Sheer yang sebenarnya itu maksudnya lebih merefer ke sana berarti bukan karena dia creature bukan karena dia apa dan lain-lainnya karena si Sheer itu itu ya apa pengen ngebunuh Bell dan kalau misalkan lu ketahuan ya lu selesai artinya dibunuh sama Freya family ya eh gitu maksudnya tuh yang waktu pas pertemuannya Sheer sama si itu dan apa kata-katanya Sheer atau si eh Sheer si Freya yang pasti nyaman jadi Sheer ya yang waktu pada saat dia itu di di gereja kalau gua gak salah ingat itu itu kenapa akhirnya udah ngomong kayak kalau misalkan aku melakukan kejahatan kalau misalkan aku lakuin hal yang jahat atau apa gitu gua lupa tanggapan lu gimana maka aku harus menghentikanmu kan kata si Bell nah itu kayaknya kita bakal menuju ke sana tuh karena kan nyatanya si Sheer sekarang udah ketahuan ya bahwa Sheer yang selama ini kencang sama si B itu adalah Freya dan saya sekarang Freya akan melakukan hal yang dimana ditakutkan yang waktu itu kan sudah disclaimer sama si Freya pasti ngomong sama si Bell itu bakal menjadi menarik tuh wah gila ini tapi ya ini bagus sih jadi aja gua gak expect sama sekali ternyata Sheer selama itu gak ada Sheer itu tata adalah si Horn tadi jadi yang selama ini kencang sama si B itu ya Freya dan itu lebih bagian daripada taruhannya mereka berdua tuh si Freya sama si Horn bahwa kalau misalkan si Horn ketahuan bahwa diri dia itu bukan apa kalau misalkan diri dia itu bukan Sheer maka lu gagal lu bakal terbunuh gitu bakal langsung di kill kan sama si Freya family ya dan kalau ini pokoknya dia si Freya itu pengen bareng sama si Bell aja sebenarnya emang bucin aja si Freya itu kayaknya bagus sih gila bagus dan dia jadi menarik nih karena kedepannya kita bakal ngeliat gitu ya kayak si Bell eh bukan Bell sorry Bell bakal direbut sama si Freya nah itu masih bakal pakai jalur kekerasan ya tentunya mungkin nanti bakal ngelawan atau mengacurkan Hestia familia dan lain-lain atau bagaimana tapi kita bakal lihat nanti sebera sejauh apa bucinnya Freya ini sampai dia bakal ngakuin apa gitu dan nanti di akhirnya bakal seperti apa dan muda kayak masih senima ini eh tema ceritanya itu adalah ya cinta ya jadi kayak penolakan cinta gitu si Bell kan suka sama si Ais tapi akhirnya ya ini datang orang yang sangat-sangat mencintai Bell ya si Freya itu dan bagaimana dia berusaha untuk menolak si Freya ini karena kan si Freya ini kan sangat-sangat sebucin itu kan gila gila aduh bagus ya tadi untuk episode ke-4 dari Danwachi season ke-5 terima kasih jangan lupa tolong subscribe belakang juga notifikasinya sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-5 kayak gitu guys kita terima kasih bye 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 bye